Belasan ton beras dari Yayasan Kelenteng Tienkoksi, Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah dibagikan secara gratis untuk warga setempat. Pembagian beras gratis di tengah melambungnya harga bahan pokok itu disambut antusias oleh masyarakat yang mendapatkan haknya. Ada pun pihak, Yayasan telah membagikan sekitar 1.600 sembako beras ke warga Minggu 5 Februari 2023 hari ini. Ketua Yayasan Kelenteng Tienkoksi, Sumantri Dana Waluya, menjelaskan bantuan sembako tersebut diberikan kepada warga Kelurahan Sudiro Prajan yang membutuhkan. Selain warga Sudiro Prajan, buruh gendong dan juruparkir sekitar Pasar Gede juga turut ke bagian. Mereka bisa mengambil bantuan sembako itu di Kelenteng Tienkoksi mulai sekitar pukul 09.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Ada pun mereka juga perlu menunjukkan kupon khusus yang sudah dibagikan pihak Kelenteng Tienkoksi. Pemberian sembako gratis itu memang ditujukan untuk memeriahkan acara rutin tahunan Capkomeh. Sumantri menjelaskan bahwa pihaknya membagikan sembako beras itu juga untuk para paogah atau supeltas yang mengatur lalu lintas dan lain-lain. Sumantri mengatakan hal ini bukan kali pertama karena merupakan acara rutin tahunan yang berlangsung ke 16 kalinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!